Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam unggul, salam sehat untuk kita semuanya Pertama-tama, saya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Universitas Mudi Waluyo mengucapkan selamat kepada saudara semuanya sudah menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Mudi Waluyo dan akan segera memasuki perjalanan baru sebagai mahasiswa Kesempatan tersebut tentu patut saudara syukuri karena di Indonesia hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan tersebut khususnya untuk generasi muda duduk atau menjajaki pendidikan di pendidikan tinggi itu masih menjadi impian bagi sebagian besar orang jadi patut saudara syukuri saudara bisa menjadi mahasiswa walaupun di masyarakat banyak persepsi yang menyebutkan bahwa kuliah belum tentu menyebabkan atau membuat saudara sukses nanti dalam kehidupan ya memang tercatat banyak sekali orang-orang yang sudah lulus di dunia pendidikan tinggi itu masih menganggur atau belum mendapat pekerjaan atau bahkan kalau mendapat pekerjaan mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya atau ekspektasi keluarga ya persaingan yang sangat ketat tentunya akan saudara hadapi nanti pada saat saudara lulus kuliah keterbatasan atau jumlah kebutuhan tenaga kerja yang semakin sedikit karena perkembangan teknologi di mana tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin pemikiran manusia diganti dengan artificial intelligence membuat peluang kerja itu semakin sedikit ya jadi siapa yang berhasil bersaing dalam dunia kerja itulah yang akan sukses dalam kehidupannya setelah bekerja nah topik ini adalah topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan akademik dengan kegiatan non-akademik dalam rangka untuk mensukseskan saudara nanti setelah saudara menjalani sebuah pendidikan jadi saudara bukan hanya mampu menguasai bidang ilmu dan teknologi sesuai dengan keilmuan saudara masing-masing tetapi saudara juga memiliki satu potensi diri yang bisa dikembangkan secara terus menerus sehingga nanti ada kesimbangan antara kemampuan akademik dan kemampuan non-akademik jadi topik kita pada hari ini adalah bagaimana pengembangan potensi mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswa ya saudara-saudara semuanya untuk pengembangan bidang kemahasiswaan ya landasan pemikirannya sudah sangat banyak dari landasan filosofis ada landasan sosiologis ada landasan psikologis ada landasan historis dan tentu ada landasan yuridis ya filosofis tentunya banyak orang meyakini bahwa mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan kualitas bangsa ke depan adalah mahasiswa secara sosiologis banyak tuntutan dari masyarakat yang menuntut bahwa mahasiswa itu melakukan perubahan sebagai agent of things atau agent pembaharu ya kemudian di sisi psikologis saudara itu dikatakan dewasa belum ya tapi masih remaja juga sudah lewat ya masih ada aspek psikologis yang perlu dimatangkan yang perlu dikembangkan dari sisi saudara dari historis sudah banyak catatan sejarah yang menyebutkan bahwa mahasiswa mampu merubah dunia ya kemudian dari sisi yuridis dari undang-undang dasar undang-undang pendidikan nasional Indonesia sampai turunan-turunannya ya itu sudah menyebutkan perlu adanya pembinaan mahasiswa oke coba kita lihat dari tujuan pendidikan tinggi jadi selain menguasai pada bidang ilmu pengetahuan kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikenal dengan tridharma perguruan tinggi perguruan tinggi itu juga dituntut untuk mencapai satu tujuan yang lain yaitu berkembangnya potensi mahasiswa ya agar menjadi mahasiswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kemudian berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa jadi selain sodara menjalankan tridharma juga penting untuk mengembangkan potensi yang sodara punya oke apa itu potensi? potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bentuknya apa saja yang sodara miliki atau yang ada dalam diri setiap mahasiswa dalam konteks pendidikan secara umum kemampuan itu dibagi menjadi dua yaitu hard skills dan soft skills hard skill itu terkait dengan kemampuan dalam penguasaan keilmuan dan keterampilan pada bidang yang sodara pelajari sesuai dengan prodis sodara masing-masing kemudian yang soft skill adalah kemampuan yang ngerat kaitannya dengan kepribadian seseorang misalnya disiplin, tanggung jawab, komunikasi berpikir secara kritis berpikir analisis kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan lain sebagainya nah itu menjadi penting kita lihat dalam sebuah fenomena di dunia kerja sodara mengenal gambar ini ini disebut adalah gambar fenomena gunung es jadi ini adalah gunung es yang ada di tengah laut yang terlihat yang mana yang terlihat sebagian besar yang bisa kita lihat adalah aspek hard skill yaitu knowledge dan skill seseorang pada bidang keilmuannya tapi yang tidak nampak itu lebih besar, lebih banyak yang disebut dengan komponen soft skill disini ada self image, ada social role ada personality trait atau kepribadian yang sodara miliki ada motivasi dan sebagainya nah menurut sodara, mana yang membuat gunung ini menjadi kokoh? nah ini yang agak sulit ya sepertinya yang ke atas ya namun tidak, sebetulnya yang membuat kokoh seseorang itu adalah pada bagian soft skill-nya bukan pada hard skill-nya nah ini nah ini yang disebut dengan soft skill apa contohnya? nah ini yang banyak diperlukan dalam dunia kerja ya, teliti dan detail, pekerja keras memiliki kemampuan leadership yang kuat ya, disiplin ada motivasi kerja yang tinggi jujur, dan seterusnya ini adalah soft skill-soft skill yang membuat seseorang itu sukses nantinya nah kalau di dunia industri saat ini ya, soft skill-nya semakin luas tuntutannya makin luas walaupun sodara tidak bergerak atau tidak mempelajari bidang teknologi saat ini tapi tuntutan kemampuan teknologi menjadi penting saat ini ya, ada literasi media ada literasi visual ada berpikir secara komplek ada mengatasi masalah juga secara komplek ya, mengambil sebuah risiko kemampuan mengambil risiko itu sekarang tuntutannya seperti itu di dunia saat ini nah, bagaimana sekarang fenomenanya yang ada ya fenomenanya itu terbalik di perguruan tinggi penekanannya pada hard skill 85% 15%-nya adalah soft skill ternyata kebutuhan di dunia kerja tidak itu ya, yang dibutuhkan di dunia kerja itu 15% saja untuk hard skill-nya ya, 85% itulah yang dibutuhkan sebetulnya oleh dunia kerja atau yang menentukan kesuksesan seseorang dalam kehidupannya nah, bagaimana menyimbangkan ini? ya, tentunya ada peran perguruan tinggi ya untuk kesimbangan antara kegiatan pembelajaran atau yang tadi disebut dengan bagaimana meningkatkan hard skill dan bagaimana juga meningkatkan kemampuan personality dari mahasiswa atau yang disebut dengan soft skill nah, dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi yang disebut dengan kegiatan ekstra kurikuler ya, nah inilah kegiatan ekstra kurikuler inilah yang disebut dengan kegiatan bidang kemahasiswaan untuk pengembangan soft skill ya, jadi ini penting ya jadi selain saudara belajar ya untuk mencapai kompetensi-kompetensi dalam bidang keilmuannya saudara juga harus membekali diri ya dengan soft skill-soft skill yang diperlukan dalam dunia kerja nantinya khususnya ya, dengan melakukan aktivitas di bidang kemahasiswaan nah, apa saja kegiatan kemahasiswaan itu? banyak ya, ada tujuh kalau dikelompokkan ada minat bakat ada penalaran dan kreativitas kemudian ada pengabdian masyarakat ada kesejahteraan dan kewirausahaan ada keorganisasian ada mental, spiritual, dan bela negara serta ada bidang internasionalisasi ya, contoh-contoh yang sudah ada di Universitas Mudiwaluyo adalah di bidang minat dan bakat ada olahraga, ada seni, ada keprabukaan ada pencinta alam, ada resimen mahasiswa ya, ada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kaitannya dengan minat bakat banyak sekali ya, kemudian untuk di bidang penalaran dan kreativitas ada pekan kreativitas mahasiswa PKM baik dari level di perguruan tinggi sampai nasional ya, kemudian ada debat baik itu debat bahasa Inggris ataupun debat bahasa Indonesia ada pemilihan mahasiswa berprestasi ada kompetisi ilmiah mahasiswa dan yang lainnya nah, kemudian untuk bidang pengabdian masyarakat memiliki desa binaan ada pengiriman relawan dalam keadaan-keadaan darurat dan melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatan pengabdian yang lainnya nah, untuk bidang kesejahteraan dan kewirausahaan ada pemberian beasiswa ada unit layanan kesehatan ya, asuransi saudara semuanya tercover dengan asuransi kesehatan ada bimbingan dan counseling ya, ada inkubator bisnis untuk mahasiswa kemudian ada seminar dan pelatihan kewirausahaan ya, ada kompetisi bisnis mahasiswa baik di lokal maupun di nasional ada kampanye pencegahan kekerasan seksual dan perundungan ada kampanye kampus sehat ada asrama mahasiswa walaupun semuanya belum bisa mengakses asrama tersebut ya, kemudian untuk bidang keorganisasian memiliki, bagi saudara yang mau mengembangkan soft skill dengan kegiatan keorganisasian ada BEM, ada BPM, ada HIMA, ada UKM, dan ada komunitas jenis organisasi yang tadi saya sebutkan jadi, ada badan legislasi atau perwakilan mahasiswa dari setiap program studi ada badan eksekutif mahasiswa yang menjalankan program-program kerja kemahasiswaan ada unit kegiatan mahasiswa, ada himpunan mahasiswa, dan ada komunitas-komunitas UKM, saat ini kita memiliki 18 UKM baik UKM kerohanian maupun non-kerohanian saudara bisa bergabung ini ke semua ini tidak hanya satu, tapi bisa beragam banyak saudara keinginan ada 4 UKM bergabung, silahkan bergabung semuanya pasti bermanfaat untuk saudara ada paduan suara, ada pencinta alam ada futsal, basket, volley, dan yang lainnya termasuk sinematografi jadi, nanti kalau ada UKM-UKM lain, bisa tidak terbentuk sangat bisa dibentuk dulu komunitas komunitas yang ada di Universitas Mudiwaluyo nanti bisa menjadi bagian dari UKM kemudian, HIMA juga setiap program studi pasti punya himpunan mahasiswa walaupun ada beberapa program studi yang digabung dalam satu HIMA kemudian, tadi itu kan bidang pengorganisasian untuk bidang pengembangan mental, spiritual, kebangsaan kita ada pelatihan bila negara ada pelatihan wawasan Nusantara ada pelatihan dan penyuluhan napsa ada anti-radikalisme, anti-korupsi pelatihan ISQ pelatihan soft skill mahasiswa yang lainnya juga dilakukan di Universitas Mudiwaluyo kemudian, untuk bidang internasionalisasi ada benchmark pergodaan tinggi kita atau pergodaan tinggi Universitas Mudiwaluyo dengan pergodaan tinggi di ASEAN ada seminar internasional ada pengiriman atlet UNW dalam sebuah kompetensi internasional ada persiapan budaya adaptasi budaya bagi mahasiswa asing di Universitas Mudiwaluyo juga ada mahasiswa asing yang tentunya perlu mereka beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia serta menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan pergodaan tinggi di negara-negara ASEAN oke itu gambarannya untuk kegiatan kemahasiswa nah prestasinya apa saja ini salah satu slogan dari Universitas Mudiwaluyo Universitas Mudiwaluyo adalah kampusnya para juara ini banyak yang dalam waktu dekat kemarin-kemarin ini inilah juara-juara contohnya ada mendali emas perak dan perunggu pada pon 22 kemarin di Papua untuk cabang para layang ada dipekan olahraga mahasiswa nasional juga memperoleh mendali perak untuk lempar cakram kemudian ada wusu kemarin belum lama kita menjuari kejuaraan internasional wusu yang diselenggarakan di China kemudian ada silat baik tingkat provinsi maupun nasional kemudian ada kejurnas kejurnas para layang para motor ya woodball ya di level nasional kemudian di level saintifik juga ada ya mendali emas untuk kegiatan International Science and Invention Fair ya kemudian untuk kesenian pernah juara satu lomba tari kreasi nasional kemudian juara satu lomba cipta lagu pendidikan anak usia dini tingkat nasional juga kemudian pernah menjadi juara dua festival film pendek secara nasional finalis debat dalam bahasa Inggris ya kemudian di Peksimida pernah menjadi juara tiga pada tangkai keroncong nah itu ya ini prestasi-prestasinya tapi sebetulnya pesan yang ingin saya sampaikan kepada sodara yang paling utama adalah lakukanlah sebuah aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri sodara karena bukan hanya belajar saja bukan hanya kegiatan akademik saja yang akan menentukan sukses sodara nanti setelah kuliah tapi pengembangan diri itu menjadi sangat penting begitu ya oke jadi nanti untuk mensupport pengembangan diri sodara kampus ini juga sudah memberikan atau menyediakan support system terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ada alokasi dananya ada kita punya pusat kegiatan mahasiswa nanti sodara akan diantarkan ke sana dan dikenalkan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut ada dosen pendamping ya dan yang lainnya termasuk pengakuan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan nanti dalam SKS perkuliahan ya oke gitu itu penjelasan dari saya terkait dengan bidang kemahasiswaan ya mudah-mudahan membuat sodara menjadi termotivasi untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kami tunggu bergabungnya sodara dengan kegiatan kemahasiswaan daftar diri sodara untuk kegiatan UKM HIMA BEM dan BPM atau buatlah sebuah komunitas-komunitas untuk mengembangkan diri sodara secara optimal selama masa perkuliahan oke sodara-sodara semuanya mahasiswa baru yang saya banggakan itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengembangan potensi diri melalui bidang kemahasiswaan ya selamat melaksanakan atau menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa selamat menikmati dunia baru yang sangat menarik dan menantang ini ya oke lebih dan kurangnya mohon dimaafkan sampai berjumpa nanti suatu saat untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati